Pada suatu hari, Zahwa melamun di dalam kamarnya sambil memikirkan hal apa yang akan dilakukannya saat liburan sekolah nanti. Tak lama berselam, Zahwa menemukan ide untuk menelepon Abian supaya mengajak teman-teman yang lain ikut bercamping. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa ajak adik ya, kan dia sama liburan. Ya udah, nanti siap, kita teman-teman ya sambil mempangkan. Eh, sampai ketemu siap. Kemudian, Abian mencoba memberi kabar ke beberapa temannya untuk mengajak bercamping bersama Zahwa. Setelah itu, mereka pun datang ke rumah Zahwa karena sudah menyebabkati rencana Zahwa yang disampaikan lewat Abian. Zahwa, Zahwa. Tidak lama mereka masuk, Abian pun menyusun teman-temannya di rumah. Zahwa, Zahwa. Wah, Zahwa. Zahwa. Eh, ayo masikir. Akhirnya, mereka membahas semua persiapan-persiapan camping sambil mencicipi semua hidangan yang disajikan oleh Zahwa. Tapi tiba-tiba, suasana mendarat berubah karena datang teman yang tak diundang. Siapakah dia? Zahwa. 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 Bibi, kamu ngapain kesini? Zahwa. Jadi gimana? Kenapa bisa berangkat? Tadi sih Emak kamu tau kita gimana? Tauin lah Kenapa ini? Apa itu? Kamu tau dia gimana? Kamu mungkin gak? Kini mereka Telah bersiap untuk On The Way Canda Tawa Menghiasi perjalanan mereka Menuju tempat yang akan Menjadi lokasi Perkempingan Dalam perjalanan Si Dimitri Sangat nakal Jahil Serta iseng Sehingga Membuat kawan-kawan Dan rekannya semua Menjadi Sebel Mereka menuju Hutan lebat belantara Meden еп- Mereka menuju Yang Menjadi Bila Sesampainya di lokasi yang ditujun, mereka mendirikan tenda. Kembali si Dimitri membuat ulah iseng jahil saat mereka semua sibuk mendirikan tenda. Dimitri, Dimitri, kamu tuh bisanya ngelecokin doang, bantuin enggak. Dimitri, kalau gitu mending gak usah ikut deh. Dimitri, ngelecokin aja deh kamu. Amarah yang tak terbendung oleh kawan-kawan Dimitri membuat mereka murka, Dimitri kemudian diusir. Dimitri, gimana sih aku tuh susah semua buat ini tau gak sih? Dimitri, kita udah susah-susah jangan jadi beban dong. Dimitri, ingin kamu pulang aja deh kamu jadi beban disini. Tau kamu deh tadi gak ngebantuin kita sama sekali tau gak sih bisa ngelecokin aja. Duh sana pergi. Setelah kepergian Dimitri, mereka merasa nyaman, asik, tentera. Namun tak disangka, saat Zahwa melewati jalur yang sangat licin, hampir terjatuh. Siapakah penorongnya? Yaitu Dimitri. Dimitri. Zahwa berniat menyampaikan permintaan maaf Dimitri kepada kawan-kawan semua. Begitu juga kawan-kawan Zahwa berusaha untuk memaafkan dan akhirnya mereka damai-damai kembali. Jadi gini ceritanya, tadi aku jatuh disana, terus gini yang ngolongin aku. Oh yaudah kita terus dimitri aja. Yaudah. Semua masalah telah hilang. Berlalu, cinta damai kerekatan kebersamaan telah ada. Mereka bahagia dalam berkempingan. Malam pun tiba, mereka asik, bercanda tawa, menari, bernyanyi, berkembira. Dalam api unggun. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin, ingin, ingin itu banyak sekali. Semua, semua, semua dapat dikaburkan. Dapat dikaburkan dengan bantong ajari. Aku ingin berbang bebas di angkasa. Inilah indahnya. Persahabatan yang bagai kepompong. Aku ingin berbang bebas di angkasa. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin, ingin, ingin itu banyak sekali. Semua, 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 semua dapat dikaburkan. Dapat dikaburkan dengan bantong ajari. Dapat dikaburkan dengan bantong ajari. Aku ingin berbang bebas di angkasa. Dapat dikaburkan dengan bantong ajari. Dapat dikaburkan dengan bantong ajari. Dapat dikaburkan dengan bantong ajari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!